I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fitness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. Halo MotoGP lovers, selamat datang kembali di channel kami, tempat kalian mendapatkan update terbaru seputar dunia balap motor. Kali ini, kita punya kabar menarik dari John Muir yang baru saja memperpanjang kontraknya bersama Honda hingga 2026. Yuk, kita simak detailnya. Juara dunia MotoGP 2020 resmi memperpanjang kontraknya bersama Honda untuk 2 tahun ke depan. Ini berarti, Muir akan tetap membalap dengan Honda hingga musim MotoGP 2026. Meski mengalami kesulitan bersaing di jalur perebutan gelar, dengan hasil terbaik hanya di posisi ke-12 musim ini, Muir tetap setia dengan Honda. Pembalap asal Spanyol ini mengaku sangat senang bisa melanjutkan kerjasamanya dengan tim HRC. Muir yakin dengan perpanjangan kontrak ini, dia dapat membantu Honda untuk terus berkembang. Sejak 2023, Muir dan HRC telah bekerja sama, dan dengan masukan yang terus diberikan, Muir berharap bisa berkontribusi dalam penyempurnaan motor RC213V. Presiden HRC, Koji Watanabe, juga menyambut baik perpanjangan kontrak ini. Ia mengapresiasi kepercayaan Muir kepada Honda, terutama di tengah situasi sulit yang dihadapi tim musim ini. Dengan semangat pantang menyerah dan kerjasama yang erat, Johan Muir dan tim Honda berharap dapat bangkit dan memberikan yang terbaik untuk memenuhi harapan para penggemar mereka sesegera mungkin. Mari kita tunggu aksi-aksi menegangkan Johan Muir di musim-musim MotoGP berikutnya bersama Honda. Nah, itu dia update terbaru dari Johan Muir dan Honda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Muir bisa membantu Honda kembali ke puncak kejayaannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita seru lainnya seputar MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!